Ehem, lihat ke sini. Wah, lihat gelang itu. Apa? Benda kuno ini? Ini berat lho, soalnya banyak berliannya. Lucu, tinggal sibak aja rambutku. Kamu suka antingku? Wah, mamu kau, aku ngiri. Nah, lihat nih. Mengesankan kan? Cuma itu, aku punya senyuman sejuta dolar. Sulit dipercaya, ih. Ah, aku tahu. Biar Luna tahu. Permata di rambutku. Gimana dengan ini, Luna? Please, deh. Hah? Harusnya itu nggak terjadi. Aduh, jatuh. Bikin malu aja. Nah, lihat nih. Wah, apa itu? Jepitin aja permata di rambutmu. Simple. Warnanya juga banyak. Wah, luar biasa. Iya dong. Aku suka gaya ini. Tapi, tapi rambutku membosankan. Wah, silau banget di sini. Aku nggak bisa ngeliat mataku. Tuh, hmm, udah mendingan. Wah, kamu cantik sekali, Lily. Tapi sedikit kontur akan membuatmu lebih cantik. Sayang sekali kuas ini tidak bisa membuat garis. Ya, kuas ini terlalu tebal untuk kontur yang indah. Hmm, mungkin kuas ini bisa membantu. Uh, masih terlalu tebal. Hmm, mungkin yang lebih kecil. Wah, ini juga masih terlalu tebal. Aku frustrasi. Jangan khawatir. Kutunjukkan trik sederhana. Punya jepit rambut seperti ini? Ambil salah satu kuas, lalu tekan dengan jarimu seperti ini. Kemudian pasang jepit rambut. Setelah itu, ambil jepit rambut lainnya, lalu pasang lagi seperti ini. Jepit rambut harus membentuk huruf X. Tak perlu membeli kuas kontur kalau bisa membuatnya sendiri. Penasaran ingin mencobanya? Lihat buktinya. Wah, kuas ini sangat berguna. Trik seperti ini hanya membutuhkan imajinasi dan bakat seorang wanita. Wah, lihat gaya rambut ini. Aku suka. Aku butuh tampilan baru. Tapi apa ya? Yuk, coba sesuatu. Aku butuh gunting ini. Ini dia. Yang berani. Ah, cuma rambut aja. Jangan. Kalau jadi kamu, aku nggak akan gitu. Percayalah. Aku udah pengalaman. Bawa sini guntingnya. Nyaris aja. Aku nggak akan punya gaya rambut baru. Atau punya ya? Kayaknya aku ada ide. Pakai ikat rambut ini untuk ngikut rambut. Lalu, tarik ke depan. Terus, kepang sisa rambutmu. Bakal keren banget nih. Hampir beres. Bagian belakang beres. Sekarang pisahin rambut di atas. Dan selipin kepangnya. Tarik sampai habis. Sekarang poninya. Pakai pelurus rambut untuk betulin. Sedikit panas bakalan bantu. Dan kuratain aja. Nah, keren. Harusnya aku masuk majalah nih. Kamu apain rambutmu? Aku nggak ngerti. Kuntinya masih di aku. Aku kan penata rambutan, Del. Ya ampun, capek banget. Pesta barusan seru banget. Kelapnya keren abis. Wow, tempatnya cakep gitu. Tapi, seperti yang kita tahu, setelah pesta waktunya menghapus make up. Dan kalau lihat dandanan Vicky, kayaknya bakal lama nih. Seenggaknya dia bisa sambil ngobrol sama Lily. Kamu tahu cara ngapus glitter ini? Oh, kayaknya pake selotip ini bisa deh. Makasih. Kayaknya Vicky membuat alat penghapus make up sendiri. Bisa potongin? Oke, semoga ini bisa lebih ampuh. Dan semua glitternya kayaknya langsung menempel di selotip. Sukses! Kita bisa pake buat apa lagi ya? Kayaknya mereka sedang antre foto sekolah. Cepetan dong, makin grogi nih lama-lama. Sofia, giliranmu. Astaga, kamu habis begadang semalaman, Lily. Semoga aku gak ketiduran pas lagi nunggu. Dandananku udah pas kan buat dipoto. Seharian ini kamu belum ngaca ya, Lily. Ya ampun, mata pandaku gede banget. Aku bawa konsiler, tapi gak tahu nih cocok apa gak buatmu. Tapi lipstick ini bisa ngebantu. Dua barang ini bakal menyelamatkanmu. Hah? Lipstick buat mata panda? Yaudahlah, gak ada salahnya dicoba. Kalau kamu punya kantong mata, lipstick merah bisa dipakai untuk menutup warnanya. Cukup usap-usap ringan seperti gini. Setelah itu, pakai kuas makeup untuk meratakan warnanya. Yap, seperti ini. Warna lipstick akan segera menutup mata pandamu. Tapi buat hilangin warna sisanya, usapkan sedikit konsiler. Setelah itu, ratakan memakai kuasmu. Cantik! Hei, mata pandamu hilang, Lily. Strikmu keren banget. Hei, sekarang giliranmu tuh. Untung saja ada Vicky. Tapi lain kali jangan lupa tidur nyenyak ya sebelum hari besar. Oke sip, kamu boleh masuk. Oh, antriannya masih panjang banget. Semoga majunya gak terlalu lama. Yeay, antriannya maju lagi. Wow, menawan sekali. Silahkan masuk. Ups, sorry. Maaf, gak bisa. Loh kok? Oke, gak apa-apa. Lagian siapa juga yang mau masuk? Padahal kalau mau masuk, kamu tinggal belajar milih baju aja. Emangnya pilihan bajumu bagus? Bajumu aja ngebosenin gitu. Bentar, mungkin aku bisa coba lagi. Maaf, gak bisa. Pasti ada deh cara biar aku bisa masuk ke sana. Rambut digerai dan lepas kaca mata. Coba lagi. Kamu lagi? Enggak, gak bisa. Enggak. Ya ampun, kenapa dia masih ngeyel sih? Gak adil. Dia jahat banget. Mungkin kalau aku pakai gunting ini, bisa gak ya? Tunggu, mungkin bisa sih. Maaf, Tas. Kamu harus kupotong. Beres. Bagian bawahnya lepas. Sekarang langkah selanjutnya. Tinggal pakai kayak tank top. Aku butuh aksesoris lain biar bajuku makin menarik. Antingnya harus cukup nih. Sempurna. Hai, aku harus masuk sekarang nih. Wow, oke. Kamu boleh masuk. Asik. Beneran berhasil, kan? Helstrom lagi. Besiek. Avanti. Mana. Danger.